Halo Sobat Retro, kembali lagi di channel Malik Satuan Jakarta bersama saya, Michael. Dan hari ini bersama saya, ada sebuah Toyota yang dikenal sebagai Starlink ya? Starlink? Hah? Eh, Starco! Toyota Starlight ini ya, adalah Toyota Starlight EP71 tahun 1987. 1,3 SE-AT, automatic, mobil ini automatic. Mobil ini sangat amat rare ya, langka banget. Dan bisa dihitung dengan jari keberadaannya di Indonesia. Mobil ini selalu dipanggil Starlight Kotak. Makanya dikasih singkatan Starco ya, bukan Starlink, bukan. Mohon maaf. Dari luar kita bisa lihat bentuknya tuh ngotak. Kotak, 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 semua serba kotak. Tapi, cakep. Perbedaannya tuh, dari luar hampir nggak ada ya, sama versi yang keluar di Indonesia. Justru, perbedaannya ada di dalam. Toyota Starlight dari dulu dikenal sebagai compact city car ya, dengan wheelbase cuma 2300mm. Mobil ini juga terkenal sebagai mobil irit dan reliable. Dan pada zaman dulu, mobil ini tuh dipakai sama anak-anak muda. Sampai hari ini pun juga masih banyak anak muda yang pengen punya mobil ini. Untuk depannya mobil ini ya, gue suka banget. Karena dia tuh simple banget. Dan ngotak. Lampu depannya ngotak, kita bisa lihat di sini. Lampu senjanya juga agak ngotak. Lampu sennya, yang di bumper sini, juga ngotak. Bumpernya itu plastik, grillnya masih plastik. Dan emblemnya itu masih emblem lama ya, yang ngotak. Dan di ujung sana ada logo Starlight. Cakep. Dari samping, kita bisa lihat mobil ini juga ngotak. Gue suka banget. Lampu sen sampingnya ngotak gitu kan. Sampai velgnya pun ya, velg kaleng. Tapi lubangnya tuh ngotak loh. Gue suka banget sama ini. Dan dope ya, kita bisa lihat ada kotak-kotaknya juga. Di sini spionnya kotak. Door handle kotak. Semuanya kotak. Ini belakangnya Starlight kotak. Di sini ada tambahan rear spoiler. Dan ini juga tambahan ya, supaya mobilnya tidak terlihat terlalu polos atau bosan. Yang paling penting di belakang sini, ini 1,3 AT. Bukan manual. Automatic. Langsung aja kita lihat luggage space-nya ya. Seperti kalian bisa lihat, mobil ini kecil banget. Luggage space-nya pun kecil. Coba, gue aja kayaknya nggak muat nih di sini. Enteng bener ya. Ini dia mesinnya. Mesin ini berkode 2EC. C-nya itu untuk karburator ya. Mobil ini masih carburated. Inline 4, 12 valve, CC-nya 1295, dengan tenaga 66 PS dan torsi 98 Nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan dengan transmisi 3 speed automatic dengan kode transmisi A132. Langsung aja kita ke interior ya. Karena perbedaannya, banyak kan di interior daripada eksteriornya. Ayo. Ini interiornya. Kalau misalkan kalian paham dengan starlight kotak yang keluar di Indonesia, motif joknya itu tidak seperti ini ya. Ini motif khusus CBU untuk Jepang. Di sini kita bisa lihat dashboard-nya. Sangat sederhana ya. Tidak ada fitur-fitur banyak. Speedometernya ini yang berbeda. Untuk di Indonesia, speedometernya itu tidak ada takometernya. Tapi ini ada takometer dan jarumnya pun berbeda. Untuk setirnya, setirnya ini 2 spoke. Kalau di Indonesia, setir ini untuk yang EP70 ya. Yang 1000 cc. Tapi ini EP71. 1300 cc. Tapi setirnya itu setir 1000 cc. Itu yang beda. Sekarang ini. Ini dia. Transmisi automatic original bawaan pabrik. Transmisinya 3 speed automatic. yang rare banget karena semua starlight yang masuk sini manual. Di sini kita bisa lihat ada head unit double din yang sudah diganti ya. Pengaturan AC-nya di sebelah sini. Ini kotak kosong, bukan untuk head unit. Di sini ada tempat penyimpanan juga dan ada satu buah speaker di samping sana. Di sini ada glove compartment standar ya. Yang cukup kecil. Di sini juga bisa kita taruh beberapa barang kalau mau atau tisu mungkin. Ada jam digital di sini dan ini bedanya nih. Kalau kita lihat mobil ini 1,3 SE ya. Tapi dia mentoknya cuma sampai sini nih covernya. Rem tangannya itu terbuka ya. Nggak ada plastik covernya. Kalau tipe SE yang gue tahu keluaran Indonesia itu ada lebih rapi ya di sini. Kalau ini nggak ada. Cuma ada kulit-kulitan yang mengempel dengan karpet dengan karpet dasar mobil ini. Oke sekarang gue akan test drive ya Toyota Starco yang sempit banget ini mobil ya. Padahal udah paling mundur kursinya. Let's go. Oke sekarang gue ada di Jalan Raya ya dan gue lagi ngerasain ya Starlight Kotak tuh rasanya kayak apa ya bawahnya ya. Jujur gue nggak pernah bawa Starlight Kotak sebelumnya ya. Dan ya rasanya cukup enak ya. Setirnya tuh enteng banget. Kalau lagi di tikungan atau lagi di jalanan kayak gini aja tuh effortless banget ya untuk belokin setirnya dengan satu jari aja itu bisa. Yang enak dengan mobil ini adalah transmisinya ya. Transmisinya tuh automatic jadi nyetirnya tuh santai dan effortless banget ya. Untuk City Driving enak ya. Dan Starlight Starlight yang keluaran di Indonesia setelah gue manual semua ya. Jadi ini privilege sih ya. Gue bisa coba Starlight Kotak dengan transmisi automatic. Sebuah mobil yang raya. Kalau untuk kekedapan suara mobil ini menurut gue cukup kedap ya. Kedap banget malah. Motor-motor yang lewat itu kedengerannya tuh sangat minim ya. Nggak berisik gitu dalam mobil. Suara mesin pun masuk ke kabin gak terlalu banyak segitu-segitu aja gitu. Mesin ini juga gak terlalu berisik ya gitu. Mobil ini compact car ya. Dan pada zaman itu mobil ini city car yang lumayan murah ya. Kaki-kakinya pun enak ya. Ini gak keras sama sekali. Di depan gue ada sambungan nah enak. Halus. Halus banget. Gue coba mudah sekali ya tenaganya. Ya begitulah. 1300 cc automatic 3 speed ya. Ya larinya seperti ini. Ya untuk ngebut sih gue gak recommend kayak gini. setirnya tuh tipis banget ya. Jadi gue megang tuh enak dapet gitu ya. Biasanya kan setir-setir mobil baru tuh lebih tebel gitu ya. Gue malah lebih suka ini karena ini tipis dia. Joknya pun nyaman ya. Enak benuknya gitu. Ya oke ukuran badan gue kan besar gitu kan. Dan biasanya untuk jok-jok mobil tuh pasti badan gue lebih besar daripada joknya ya. wah ini kita bisa lihat ujung joknya disini pasti ujung di akhirnya apa di ujung perut gue. Dan mobil ini juga gak ada perdam-perdam ya ini barebone metal disini door trimnya pun tipis ya. Pada jaman ya dulu mobil ini banyaknya dipakai sama anak muda ya. Overall mobil ini sih enak ya menurut gue. Gue suka. Sebuah suka. Banget. Oke Sobat Trilo. Kenapa gue bikin review tentang mobil ini? Karena banyak banget yang DM gue. Mike mobil ini dilepas gak? gue tertarik sama mobil ini. Semuanya pada DM gue tentang mobil ini. Dan gue tahu banyak banget yang tertarik karena dia otomatik sangat amat rare. Bagi kalian yang penasaran dengan mobil ini langsung aja datang ke showroom Malik Selatan Jakarta. Dan yang DM-DM gue tadi tuh awas loh ya sampai gak subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.